Intro Cerita pendek yang ditulis Risman Bin Basri Salah satu narapidana narkotika hutan sidak Berhasil meraih juara tiga nasional Keberhasilan itu berawal dari seringnya membaca buku di perpustakaan rutan Cerita pendek yang ditulis Risman Bin Basri Salah satu narapidana narkotika hutan kelas 2B sidak Berhasil meraih juara tiga nasional Keberhasilan itu berawal dari seringnya membaca buku di perpustakaan hutan Serta mendapat bimbingan pihak pegawai rutan Akmal Esos Hingga Risman mendapat ide tersebut Penulisan cerpen dengan judul Filosofi Pohon menjadi salah satu cerpen Yang mendapat juara di lomba yang digelar langsung oleh Kemben Kumham Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekan ke-75 Republik Indonesia Pada Senin 17 Agustus 2020 Diketahui Risman difonis lima tahun penjara Dalam kasus narkoba dan sudah menjalani selama satu tahun Pria kelahiran lainungan Sidrak 30 tahun lalu ini Menuliskan kisah pertobatannya menjadi Sebuah cerita yang diharapkan bisa menginspirasi Yang mana ia mampu membawa nama baik rutan Kabupaten Sidrak Sementara itu karutan Sidrak Mansur Esos Mengaku dirinya tidak menyangka Dapat menjadi juara tiga nasional Yang mana merupakan hasil dari salah satu program literasi Yang memberikan ruang pengembangan bakat dalam segala hal Dan cerpen ini akan dijadikan satu buku Sebagai bukti dari hasil pembinaan selama ini Dalam itu ada memang kegiatan lisi Kegiatan literasi di perputakaan Kita berikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga pembinaan Yang ingin menulis, ingin belajar Ada ruang di sana Nah kebetulan kemarin Saya persiapan saya sebenarnya kemarin bulan April Tapi bulan April tidak jadi dilombakan Nah ternyata di Agustus ini ada permintaan Ya tanggal 12 kemarin itu Diminta untuk dikirikan ke JARPEN Jadi kan cuma dalam waktu tiga hari harus selesai Dan ternyata rutan sirap kemarin itu ada delapan judul itu yang dikirim Dan salah satu diantaranya juara tiga nasional itu filosofi Pohol Jadi terima kasih Jadi ini memang program kita di sini Program literasi Salah satu program inovasi rutan sirap Jadi kami juga kerjasama dengan perpustakaan rutan sirap Hampir dulu waktu masih kondisi normal itu Setiap minggu itu masuk ke dalam bawa buku Jadi saya mengajak semua saudara-saudara kita yang di dalam Untuk rajin membaca Kemudian buku-buku di sana banyak variatif Jadi silahkan dipilih bukunya Kemudian kalau sudah silahkan dikembalikan Dari Kabupaten Sidot, Erwin Parolain mengembarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!